Anda menyaksikan Breaking News TV One Pemirsa bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa ini sudah memasuki hampir saja menit ke-90, namun kita terus memantau bagaimana kemudian skuad Garuda yang saat ini tengah berjuang melawan tim Uzbekistan. Ini kita masih terus mendukung tentunya dan terus mengabarkan langsung bagaimana kemeriahan tentunya untuk menonton laga semifinal pada saat Piala Asia U23 pada malam hari ini. Pemirsa Taman Stadion Patriot ini menggelar nonton bareng pertandingan semifinal Piala Asia Indonesia melawan Uzbekistan. Inilah suasana jutaan warga yang hadir nonton bareng di Taman Stadion Patriot yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat untuk ikut nonton bareng. Dua layar besar dihadirkan Koni Bekasi untuk nonton bareng bersama dengan warga Bekasi. Untuk meramaikan nonton bareng, warga ini juga berkesempatan untuk mendapatkan door prize berupa sepeda. Kota Bekasi, Jawa Barat untuk ikut nonton bareng bersama dengan warga Bekasi. Kota Bekasi, Jawa Barat untuk ikut nonton bareng bersama dengan warga Bekasi. Kota Bekasi, Jawa Barat untuk ikut nonton bareng bersama dengan warga Bekasi. Oh 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 Ya kita bisa lihat bagaimana betapa penuhnya suasana terkini di Stadion Bekasi Pemirsa Ada jutaan orang bisa dibilang ya ratusan ribu ini memenuhi Stadion Bekasi bahkan mencapai jutaan Inilah para supporter Garuda yang hingga saat ini masih terus menantikan Dan juga terus menyaksikan pertandingan pada semifinal Piala Asia U23 Laga Indonesia kontra Uzbekistan Meskipun skor saat ini sudah menunjukkan 2-0 Uzbekistan unggul asal atau unggul dari tim Nasgaruda Namun kita tentunya berharap yang terbaik Pemirsa Ini tentunya supporter ataupun dukungan penuh dari tim Nasgaruda masih terus membara untuk mendukung skuad Garuda kita Jika sedikit bisa mereview Pemirsa bagaimana laju pertandingan pada 90 menit yang lalu Dimana Indonesia ini juga memainkan starter yang nyaris sama Seperti ketika pada saat berlagam melawan Korea Selatan di perempat final Ini hanya minus Rafael Struk dan Komang Teguh saja Ini diganti oleh Ramadan Sananta dan juga Muhammad Fajar Sementara untuk lini Uzbekistan ini cukup banyak pemirsa untuk yang mengganti pemainnya Hasilnya memang Indonesia kerepotan meladeni untuk starter lawan yang bisa diakui sedikit di luar dari prediksi Sejak awal pemirsa ini Uzbekistan memang beberapa kali sudah mencoba untuk melakukan serangan Namun memang upaya ini masih pada awal-awal ini belum tepat sasaran Dan tentunya Indonesia juga bermain dengan sangat apik namun memang hingga saat ini masih belum unggul dari Uzbekistan Skor masih 2-0 dan juga hingga saat ini kita akan memantau langsung untuk situasi Nobar di Stadion Bekasi Di mana ada jutaan orang ini memandati Stadion Bekasi untuk Nobar pertandingan Indonesia versus Uzbekistan Kita akan langsung memantau situasi Nobar di Stadion Kota Bekasi Ada Kurnia Dwi Hapsari yang akan mengabarkannya untuk Anda Nia bagaimana antusiasme warga di sana? Ini benarkah sampai mencapai jutaan penonton yang ada di sana? Ya Agita dan juga pemirsa ini setelah Indonesia berhasil menumbangkan Korea Selatan Dan malam ini merupakan waktu yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kecuali masyarakat Kota Bekasi untuk menyaksikan pertandingan semifinal antara Indonesia melawan Uzbekistan Ini malam hari ini memang tadi kami memantau selokasi masyarakat terus berdatangan Namun memang kalau dipantau jumlahnya tidak sampai jutaan Agita Dan ini sekitar ribuan warga yang terus mengadati tadi di area Taman Stadion Patriot Sandra Bagau Kota Bekasi Atau tepatnya memang berada di depan Stadion Patriot di persis di pinggir jalan raya Ahmad Yani Kota Bekasi Yang biasa digunakan sebagai area car free day Memang untuk masyarakat sendiri terlihat begitu sangat antusias untuk menyaksikan pertandingan semifinal ini Dan menaruh banyak harapan terhadap Indonesia untuk melaju ke babak final Tadi memang masyarakat ini datang banyak sekali yang menggunakan kendaraan-kendaraan umum Menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi Baik kendaraan sepeda motor maupun kendaraan mobil pribadi Dan ini penyelenggara acara untuk pertandingan nobar antara Indonesia melawan Uzbekistan Di depan area Taman Stadion Patriot Sandra Bagau ini diselenggarakan oleh KONI Ini mendapat antusias yang sangat luar biasa Tadi KONI juga menyediakan kantong-kantong parkir yang berada di area dalam Stadion Patriot maupun di area gedung KONI Namun karena letaknya sangat strategis berada di pinggir jalan Jadi masyarakat yang sedang melintas juga banyak yang langsung antusias untuk bergabung Mengikuti ataupun menonton nobar yang diselenggarakan di tempat ini Jadi tadi sampai dengan saat ini memang banyak kendaraan yang berada di pinggir-pinggir area jalan Dan juga memang saat ini kendaraan juga terbilang cukup padat di area jalan Ahmad Yani ini Memang ini pertandingan masih berjalan dan kalau untuk di area Taman Stadion Patriot Sandra Bagau sendiri Memang masih terpantau ramai, warga masih tetap menunggu hingga pertandingan selesai Namun memang tadi di babak pertama sendiri kami melihat memang Uzbekistan ini cukup menekan pertandingan Pada timnas Indonesia, namun memang sampai dengan turun-mirum Ataupun babak pertama ini berakhir dan tidak menghasilkan gol Para penonton ini masih lega dan masih memiliki banyak harapan Namun memang di babak kedua setelah Uzbekistan ini menghasilkan kebahan gol yang kedua kalinya Ini banyak sekali masyarakat yang akhirnya memilih untuk pulang ke rumah Mereka mengaku kecewa dengan pertandingan yang terselenggara malam ini Karena memang banyak harapan yang ditaruh oleh timnas U23 untuk melaju ke final Dan sampai dengan saat ini masyarakat, penonton masih banyak yang berada di area Taman Stadion Karena memang acara ini diselenggarakan gratis oleh KONI Dan juga tersedia doorpress berupa sepeda Tadi ada doorpress yang sudah dibagikan, ada juga yang belum Sehingga masyarakat wilayah Kota Bekasi maupun sekitarnya yang menonton Pada Nobar malam ini masih menunggu dan berharap berkesempatan untuk mendapatkan doorpress Dan demikian yang bisa saya sampaikan lagi terima kasih Nia, ini kalau kita pantau Meskipun tadi Anda sempat menyebutkan ini tidak mencapai jutaan ya Tapi penuh sekali, ramai sekali, ratusan ribu masyarakat ini memenuhi di stasiun kota Stadion maksud kami, Kota Bekasi Sejauh ini kondusifkah semuanya aman atau bagaimana pengamanan di sana? Ya Agita dan juga Pemirsa memang Ketua KONI Kota Bekasi Tri Adianto Juga selaku penyelenggara acara ini juga tidak menyangka Bahwa antusias ataupun animo masyarakat yang datang menyaksikan Nobar di arena Taman Stadion Patriot ini begitu besar Memang kalau dilihat ini cukup banyak sekali, ratusan ribu ada hadir di tempat ini Dan bahkan untuk area Taman Stadion yang tadi sudah diberikan tikar Ataupun serta begitu untuk duduk-duduk para penonton yang menyaksikan Di dua layar yang sudah disediakan oleh KONI ini Tidak cukup untuk menampung para penonton yang hadir Banyak sekali penonton yang akhirnya masuk ke area dalam stadion Dan mereka menaiki tribun-tribun Padahal memang untuk Nobar kali ini hanya disediakan di arena Taman saja Namun banyak sekali masyarakat tadi yang antusias dan ingin sekali menyaksikan nonton bersama ini Karena menurut mereka euforianya ini lebih terasa jika dibandingkan dengan nonton hanya sekedar di rumah saja Mereka kemudian tadi kami melihat ada yang terpaksa menaiki tempat yang lebih tinggi Seperti menaiki tempat arena Atap Satpam Kemudian ada yang menaiki juga pagar-pagar di arena stadion Dan banyak juga yang nekat memasuki tribun-tribun di Stadion Patriot ini Padahal memang sebelumnya untuk Nobar di wilayah Kota Bekasi bukan disini saja Ada beberapa tempat yang diselenggarakan untuk nonton bareng Seperti di arena pemerintah kantor Pemport Kota Bekasi Maupun di arena Hiper Mart ataupun Mall Mega Bekasi Dan juga beberapa tempat lainnya Namun memang karena letak dari Taman Stadion Patriot ini Cukup strategis yang berada di pusat Kota Bekasi ataupun Pinggir Jalan Ahmadian ini Sehingga masyarakat yang melintas pun akhirnya berada di tempat ini Sejauh ini untuk pengamanan sendiri terbilang aman Nah tidak ada kerusuhan ataupun tapi berharap tidak terjadi kerusuhan sampai acara berakhir Karena memang pengamanannya juga cukup memadai begitu Namun memang kalau untuk kondisi arus lalu lintas sampai dengan saat ini Masih terhambat karena ada beberapa kendaraan ini Kendaraan ini banyak sekali khususnya sepeda motor yang akhirnya memakan bahu jalan Sehingga kendaraan dari arah Mall Metropolitan yang hendak menuju Sumareton Ke wilayah Kota Bekasi lainnya ini sempat tersendat Demikian Agita Oke ini sudah berapa lama atau sejak pukul berapa memang Stadion Patriot ini sudah ramai sampai sebegininya Untuk kondisi lalu lintas sendiri apakah terpantau padat atau stuck? Ya Agita memang kalau dari tadi sebelepas kisah Banyak sekali sekitar pukul 7 ini masyarakat ini Sekitar ratusan masyarakat ini sudah hadir ke arena Taman Stadion Patriot Mereka memang sengaja datang lebih awal untuk mendapatkan tempat di bagian depan Ataupun mendapatkan tempat di arena Taman Stadion Karena tadi sebelepas arena Taman Stadion ini dipenuhi oleh masyarakat Banyak sekali para penonton ini yang akhirnya tidak kelihatan untuk menonton pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan Karena banyaknya masyarakat yang terpaksa berdiri di arena pinggir-pinggir Ataupun arena pinggir-pinggir Taman Sehingga tertutup oleh para penonton yang berdiri ini Karena memang sudah tidak ada lagi arena tempat duduk yang dapat mereka duduki begitu Sehingga para penonton ini terpaksa mencari tempat-tempat lain Tadi juga banyak yang kami lihat Akhirnya para penonton ini terpaksa pulang Ataupun mencari tempat ngobar yang lainnya Karena tadi kami melihat memang cukup banyak sekali Memang buludok sekali sampai ke arena Jalan Raya Al-Maten ini Cukup penuh bahkan terotor-torotor Banyak sekali agisam dan juga pemirsa masyarakat yang tidak Akhirnya tidak kebagian untuk menonton di dua layar yang disediakan oleh Poni Kota Bekasi ini Dan mereka hanya nonton-nonton lewat live streaming Dari hanya duduk-duduk saja di arena Troto Arus Sajion Patriot Mereka tidak menonton pertandingan Mereka hanya mengikuti ataupun Mengikuti apa yang Kebahagiaan yang dirasakan oleh para penonton dalam pertandingan ini Dan memang kalau untuk arus selalu lintas Sampai dengan saat ini Sudah mulai banyak ini masyarakat yang meninggalkan arena Stadion Patriot Ataupun arena Taman Stadion Patriot Kondisinya tidak stak Agita namun masih jalan Namun memang laju kendaraan ini cukup pelan Masyarakat pengendara dari arah metropolitan menuju sumara ekonomiknya Agita Baik, terima kasih Kurnia Dwi Habsari yang melaporkan langsung dari Stadion Bekasi Terima kasih